Ada utusan, Antum melihat, kalau teman Antum yang maju, perasaan Antum gimana? Kalau ternyata Antum berat, berarti Antum masih sombong. Tapi kalau diri Antum mendorong dia, foto Antum yang maju. Ana seneng kalau Antum yang maju. Ini ujian yang kedua. Antum melihat, teman-teman Antum, Antum dorong. Mereka untuk tampil ke depan. Kemudian ujian yang ketiga. Antum kalau diundang orang miskin, datang enggak? Diundang orang miskin. Kadang-kadang orang miskin akikoh. Pak, saya akikoh pak ya. Datang ya. Antum berjabat nih. Aduh, maaf ada janji saya. Oh iya pak. Padahal Antum enggak ada janji. Kalau Antum diundang oleh orang kaya, Antum datang. Maka berarti Antum masih ada sifat sombong. Dan juga yang ketiga ini, coba Antum datang ke pasar. Jalan di pasar. Beli sesuatu. Ada orang kan yang selalu makanan itu ada di rumahnya. Selalu makanan itu ada di rumahnya. Dia enggak pernah jalan di pasar. Di pasar bawa apa? Bawa sayur mamanya. Selalu yang bawakan ajudannya, anak buahnya. Oh, beli itu. Masukkan keranjang. Beli itu. Masukkan keranjang. Antum sekarang bawa sendiri. Antum lihat. Ketika Antum membawa bawaan itu. Antum tidak merasa berat. Berarti Antum enggak sempur. Antum bangga. Berarti Antum riap. Maka di sini terlihat. Kemudian ujian yang keempat. Ya sekali-kali pakai baju yang enggak mahal. Sekali-kali. Sekali-kali Antum naik mikrolek. Sekali-kali Antum naik bis umum. Karena biasanya ada orang yang merasa apa ya? Aduh. Yang naik ini orang-orang apa? Orang-orang rendahan semuanya. Antum naik. Antum lihat di situ. Berkumpul dengan orang-orang yang ada di sana. Kalau mungkin ada di sini. Apa bis kotanya di sini? Ada bis kota di sana? Apa nama? Gambri. Antum naik Damri. Antum naik apa? Atau Antum naik ojek? Nah itu. Ini untuk mengetes sama. Dan Nabi A.S. mengatakan. Al-bada datu minar iman. Ya. Pakai-pakaian yang menggunakan sesuatu yang murahan. Itu termasuk dari keimanan. Jadi sekali-kali Antum perlu lihat. Tadi Antum berangkat ke pasar. Beli sesuatu sendiri. Antum bawa barang Antum sendiri. Biasa kan orang selalu minta dibawakan. Antum enggak biar aneh bawa. Aneh bawa. Itu untuk mengobatin kesombongan di diri kita. Kemudian yang terakhir tadi diuji dengan pakai baju yang biasa-biasa aja. Biasanya Antum pakai yang bermerek. Sekali-kali Antum pakai yang biasa. Biasanya Antum pakai jam yang bermerek. Antum beli jam harga 15 ribu. 15 ribu Antum pakai. Antum tunjukkan ke teman-teman Antum. Teman-teman kan jamnya. Masya Allah. Satu lima menit lagi habis. Habis. Waktunya jam. Masya Allah. Tanya-tanya jawab. Nah. Baik. Nah. Yang terakhir jamah. Nanti pulang dari sini. Antum buka surat Abasa. Ayat 17 sampai 23. Surat Abasa itu teguran dari Allah buat Nabi AS. Ketika Nabi berpaling dari orang buta. Beliau berijtihad lebih mau mendakwain orang-orang yang kaya raya pemuka-pemuka Quraish. Maka Allah menegur Nabi AS. Di ayat 17 Allah mengatakan. Semoga celaka manusia. Betapa kufurnya. Allah katakan. Dari apa dia diciptakan. Dia tercipta dari air mani. Allah menyebutkan. Mengingatkan kita sebaik kita. Antum dari apa sih? Antum dari air mani. Awal penciptaan antum dari air mani. Faqad darahu. Kemudian ada proses di perut ibunya. Proses dari air mani menjadi darah. Menjadi daging. Ditiubkan ruh. Kemudian keluar dari tubuh ibunya. Menjadi anak. Thumma sabira yassaroh. Kemudian mudah keluarnya dia. Kehidupan dia dimudahkan sama dia. Thumma amatahu faakbarah. Kemudian akhirnya antum dimatikan. Dan dikubur. Lalu kenapa antum sombong? Apa yang tidak disombongkan? Barakallahu'alaikum. Baik. Kita mungkin masuk ke sesuatu. Nah jawab jawab jawab. Ya anak. Terima kasih kepada yang bawa kipas ini. Masya Allah. Mana jadi sedikit nyaman ada kipas ini. Masya Allah. Atau kaos yang bergambar tengkora. Ana sampai sekarang itu heran. Dia itu manusia masih hidup. Pakai baju tengkora. Entah Ustaz. Ana kalau pakai baju tengkora ini ingat mati. Jadi Ana semakin taat. Semakin zikir sama Allah. Tapi kenyataannya enggak. Orang yang pakai baju tengkora itu. Malah kayaknya enggak sholat. Biasanya ada. Yang pertama kita tahu. Baju-baju tengkora itu sebenarnya. Adalah sebuah. Lugu. Untuk sebuah aliran. Aliran apa itu? Pang. Aliran pang. Aliran roh subhanahu wa sallam. Dan terkadang Anda nasihatin para orang tua. Dan di kampung ya. Anak-anak itu suka pakai baju hitam-hitam. Bapaknya kadang-kadang enggak mau urusan. Antum tanggung jawab tuh. Anak tuh harus dibawa ke surga. Diselamatkan dari api neraka. Bukan dibiarkan seperti itu. Maka kalau bicara tengkora. Tengkora itu tempatnya bukan di dada. Tengkora itu tempatnya di kuburan. Jadi kalau ada orang yang pakai baju tengkora. Sudah taruh di kuburan. Cincinnya taruh di kuburan. Nah disana tempatnya tengkora. Kita manusia. Kita masih hidup. Kita punya kewajiban berbuat untuk Allah. Janda-janda. Maka sekali lagi hindari lah pakaian-pakaian seperti itu. Tidak pantas buat seorang muslim. Dan biasanya pakai baju tengkora sombong lagi. Melihat orang lain lebih rendah dari dia. Dengan tengkora yang ada di dadanya. Itu. Memang kayak ada orang yang sombong dengan sesuatu yang tidak pantas untuk disombongkan. Ada orang yang sombong dengan dosa-dosanya. Ini lupa nak disebutkan. Bangga sama dosanya. Ngobrol sama sahibnya. Aku dulu. Kalau nyuri itu. Ya gak ada yang tahu. Ada yang bangga dengan dosa zinanya. Nah urzubillah. Sesuatu yang seharusnya dia malu ternyata jadi kesombongan. Apakah kesombongan dengan kesyirikan itu setara? Dalam menghalangi manusia untuk masuk surga? Karena tadi dijelaskan bahwa orang yang sombong tidak masuk surga. Dan itu juga diperoleh orang yang berbuat syirik. Nah, jamaah rahimahumullah. Berkaitan dengan hadis Nabi SAW. La yadhulul jannah man kana fi qalbi mithqal habbatin min kibir. Au mithqala dharratin min kibir. Tidak masuk surga. Orang yang di hatinya ada sebesar dharrah kesombongan. Kesombongan itu dampaknya menolak kebenaran. Ada menolak kebenaran yang sampai dia tidak mau beriman. Maka dia akan kekal di dalam api neraka. Akan kekal di dalam api neraka seperti kesyirikan. Tapi ada yang kesombongan tidak sampai menolak kebenaran mutlak. Dia menerima Islam. Dia menerima agama Allah. Tapi dia mungkin sombongnya itu tidak sampai yang tadi. Keluar dari Islam. Maka dengan kesombongan dia ini, dia akan masuk neraka. Tapi tidak kekal di dalamnya. Karena kita tahu yang kekal di dalam api neraka itu hanya orang-orang musyriki. Dan dosa yang tidak diampuni oleh Allah cuma dosa syirik. Jadi selain dosa syirik itu, akan diampuni. Seperti hadis Nabi SAW. Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan rahim. Tidak masuk surga. Bukan berarti dia tidak masuk surga selama-lamanya. Enggak. Dia bakal dicelup di api neraka untuk membersihkan dosanya. Setelah itu apabila Allah sudah menyelesaikan dosa-dosa dia dengan dicelup di api neraka. Dia diizinkan masuk ke surga. Pokoknya, orang yang beriman. Dan tidak pernah melakukan kesyirikan dalam kehidupannya. Kelak akhir dari hidupnya adalah surga Allah SWT. Baruqamu Fatiha. Bagaimana perbedaan antara sombong dengan menjaga wibawa atau menjaga kehormatan. Wibawa apa yang dijaga? Kalau orang menjaga kehormatan, umpamanya seorang pakai seragam. Dia pakai seragam memang untuk kerjaan dia. Biasanya polisi, umpamanya. Polisi itu kalau pakai baju preman, tidak pakai baju polisi, tidak dihormatin. Tidak dihormatin dia. Tapi ketika dia pakai baju polisi, orang jadi menghargai dia. Menghormatin dia, umpamanya. Itu tidak ada masalah. Karena dia menjaga kehormatan, menjaga tugas dia sebenarnya. Bukan bangga dengan dirinya. Enggak. Walaupun kita tahu seragam ini, Jamaah, membuat orang kadang-kadang jadi sombong. Makanya banyak polisi gadungan, tentara gadungan, hanya untuk mendapatkan brand-nya tentara itu. Yang dihormatin memang oleh orang. Jadi kalau menjaga wibawa yang dimaksud itu, tadi menjaga kehormatan dirinya karena dia sebagai petugas. Apakah betul orang yang sudah meninggal dunia, khususnya di bulan Ramadan, si roh tersebut bisa pulang ke rumahnya untuk menyengkuk anaknya. Dan minta dikirimin doa. Ingat, gak ada roh gentayangan, Jamaah. Gak ada roh gentayangan. Seorang anak mungkin bertemu dengan orang tua yang meninggal dunia, dalam mimpi, mungkin. Tapi bukan berarti rohnya bapak itu pulang ke rumah. Bangunin anaknya, nak, nak, solat subuh, nak. itu gimana kalau rohnya bapak datang ke rumah gak ada roh itu alamnya sudah berbeda berada di alam barzah kalau yang kita lihat kita ini kadang-kadang melihat ya memang di Indonesia ada keyakinan-keyakinan yang perlu diluruskan seperti dulu ada film si manis jimbatan ancol jadi orang kalau mati itu bisa apa balas dendam gitu ngukuk mati ya Allah ya Allah mati itu sudah alamnya beda alamnya berbeda jadi berkaitan dengan alam roh ini Allah mengatakan katakan roh itu dari urusan Allah kita gak tahu roh ketika ditiupkan di perut ibu itu dimasukkan ke anak umur 120 hari gimana modelnya dari bahan apa jadi alamnya alamnya berbeda berkaitan dengan orang tua minta doa anaknya jaman kita tuh anak-anak gak perlu diminta oleh orang tua antun wajib doakan orang tua cuma memang hanya anak-anak soleh yang mendoakan orang tua orang yang gak soleh dirinya sendiri tidak pernah dia doakan apalagi orang tua maka berkaitan meninggal dunia di bulan Ramadan Wallahualam anak gak tahu dengan hadisnya ini tapi yang anak tahu seorang ketika meninggal dunia ruhnya diambil diangkat kalau dia orang yang soleh dibungkus dengan kafan-kafan dari surga kemudian dibawa ke langit kemudian dibalikkan ke ke tanah untuk kemudian dia bersama dengan jasad yang ditanya oleh mungkar dan nakir walaupun ada orang-orang yang yang jahat dia akan dibungkus dengan kain kafan dan raka yang busuk kemudian diangkat kemudian dilemparkan dikembalikan kepada tanah karena kita akan dibangkitkan dari tanah lagi nanti tolong doakan kami di sini semua usaha jadi penghafal Al-Quran sebagian ada yang gak pernah ingin jadi penghafal Al-Quran sebagian diantara kita ada yang tidak pernah doanya mau jadi penghafal Al-Quran ada selama hidupnya dia tidak melihat penghafal Al-Quran itu ada fadilah yang dia doa minta selalu dunia dan harta jabatan doa dia Antum coba tanya pernahkah Antum berdoa untuk menjadi penghafal Al-Quran atau malahan melihat penghafal Al-Quran seakan-akan remeh dulu terus serang anak lulusan pesantren itu terhina anak waktu masuk pesantren itu sama keluarga-keluarga mau kemana ke Pondok nganum Pondok jadi memang apa ya terhina kan kalau kuliah dimana itu hebat makanya anda doakan yang ingin menjadi penghafal Al-Quran supaya jadi penghafal Al-Quran yang tidak ingin mudah-mudahan ingin penghafal Al-Quran nah Afon bisa dijelaskan orang yang tidak akan tidak akan masuk surga seorang dalam hatinya ada kesombongan meski sebesar biji sawi atau sebesar semut jangan tertanyakan orang yang dalam hati tersebut itu setiap hidupnya melakukan kesombongan terus-menerus atau gimana padahal kita hampir tiap hari kadang aduh ada besitan di dalam hati untuk sombong apa kita juga termasuk dalam hati tersebut jamaah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan ancaman tersebut kalau antum punya perasaan sombong sebesar biji sawi atau ser semut itu yang menyebabkan antum menolak kebenaran disini antum akan jadi penghuni raka kalau ternyata antum punya kesombongan dalam hati terbesit kesombongan lalu antum istighfar minta ampun sama Allah Allah akan ampun makanya kita disuruh istighfar terus istighfar mohon ampun sama Allah SWT semoga dosa-dosa kita perasaan kadangkala meremehkan orang lain suudon sama orang lain banyaklah perasaan-perasaan buruk itu mudah-mudahan dengan istighfar Allah mengampuni dosa kita dan tidak memasukkan kita ke dalam hati doakan Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Ustaz bagaimana cara menerima nasihat biar hati kita biar hati kita ikhlas Iya jaman Bagaimana kita supaya hati kita ini lembut Gampang menerima nasihat Makanya kalau kita lihat itu kadangkala Ngomong sama orang miskin, orang gak punya itu lebih enak Daripada ngomong dengan orang yang Punya jabatan, punya kekayaan Kadang-kadang tadi penyebabnya Ada kesombongan di diri, tidak semuanya kita bicarakan Tapi harta itu tadi, seperti ilmu Memiliki faktor yang membuat orangnya jadi sombong Bagaimana supaya kita mudah menerima nasihat Antum perlu membiasakan diri berakhlak dengan akhlaknya orang miskin Makanya antum perlu dekat sama orang miskin Datang ke rumah mereka Bawa makanan Kadangkala kita punya orang miskin yang pulang dari musjid Pulang, ya Allah ikut ke rumah Ikut ke rumah, makan di rumah Antum-antum lewat, ada orang-orang sedang bekerja Umpamanya ya Tukang-tukang bekerja Antum belikan gorengan Pak, Pak, Pak Jadi supaya ada interaksi kita dengan orang-orang miskin Sehingga akhlak orang miskin kita dapat Rasulullah SAW mewasiatkan kepada Abu Dhar Radiyallahu ta'ala anhu Apa kata? Abu Dhar radiyallahu ta'ala anhu Aku dikasih wasiat oleh kekasihku Dengan tujuh wasiat Salah satunya Agar aku cinta dengan orang miskin Dan dekat dengan mereka Kemudian antum banyak istighfar Istighfar tu membersihkan kerak-kerak dalam hati Dan kita tahu bahwasannya Orang tidak akan masuk surga Illa man atal wahabi qalbin salim Yang datang berjumpa dengan Allah Dengan hati yang selamat Dari segala penyakit hati Yang terutama penyakit pesyirikan Assalamualaikumussalam Waalaikumsalam Bagaimana caranya mendakwai orang Yang masih banyak melakukan maksiat Tanpa kita sendiri merasa sombong Karena pada posisi tersebut Kami tahu bahwa kami sudah memiliki ilmu syari Terutama dalam mendakwai orang Tuhan Ya ini penting nih jaman Ini penting sekali Bagaimana kita ngasih nasihat Tanpa ada sombong diri kita Yang pertama Ada sebuah contoh Agar kita tidak sombong dengan dia Dengan orang itu Apabila seorang raja Punya anak Kita tahu anak raja tentunya Mulia banget Di mata raja Dan raja ini punya ajudan Ajudannya ini disuruh sama raja Wahai ajudanku Kalau kamu melihat anakku berbuat salah Tegur dan pukul Baik Ajudan ini menegur anaknya raja Memukul raja Adakah perasaan ajudan merasa lebih baik Daripada anaknya raja Tidak ada Ajudan itu tidak akan merasa lebih baik Dari anaknya raja Bahkan dia tahu Dia ini lebih mulia dari dirinya Kenapa dia melakukan itu Karena perintah Antung pun Ketika menegur orang lain Ngasih nasihat orang lain Laksanakan itu Karena perintah Allah yang murah Bukan berarti Aku lebih mulia Dari orang ini Enggak Tadi kita katakan Seorang pelaku maksiat Pelaku dosa Bisa jadi dia Di surga lebih tinggi Dari antung Karena akhir hidupnya Dia bertobat Maka supaya tidak ada perasaan Sombong diantung Diantung lihat Ketika dia orang lebih tua Antung sampai Ya Allah Orang ini kenal Allah Lebih dulu daripada aku Kalau dia anak yang lebih muda Katakan orang ini Sebelum dia berbuat maksiat Aku sudah duluan berbuat maksiat Maka perasaan itulah Harus hadirkan dari kita Bahwasanya Ana memberikan nasihat ini Bukan Ana lebih baik dari dia Bukan Tapi karena Ana disuruh Sama Allah Memberikan Nasihat kepada dia Hukum sombong terhadap Orang kafir Jamaah Ada kesombongan Yang diperbolehkan Kesombongan di medan perang Ketika Hendak berperang Bersombong kepada musuh Musuh itu untuk menunjukkan Keberanian dia Memang untuk Untuk apa istilahnya Untuk menggertak mereka Seperti itu Tapi kalau dalam Dunia biasa-biasa Kita disuruh berbuat baik Sama orang kafir Bukan sombong kepada dia Jangan sampai akhirnya Antum sombong sama orang kafir Karena apa sekarang Karena nasab Jamaah ternyata nyetrum Nah Karena nasab Karena harta Karena ketampanan Karena kejabatan Karena ilmu Karena amat Karena apa Antum sombong sama orang kafir Coba untuk menanyakan kepada diri Tadi dia nakatakan Kita itu disuruh berbuat Baik sama orang kafir Islam ni jamaahnya Banyak orang yang Islam fobia Orang Islam takut sama Islam Apa penyebabnya? Karena dia tidak tahu sama Islam Dia kalau melihat orang jenggotan Aku teroris Jenggotan Kadang-kadang seperti itu Apa dia gak tahu Rasulullah SAW berjenggot Abu Bakar berjenggot Umar berjenggot Nabi Isa berjenggot Nabi Musa berjenggot Nabi Ibrahim berjenggot Semua Nabi seperti itu Jadi Kadang-kadang melihat orang ke masjid Aduh ini serepot Kayak gini biasanya aliran keras Ya Allah Semakin orang Islam Belajar Islam Semakin lembut dia Semakin lembut Karena dia tahu Nabi AS Orang yang paling lembut Akhlaknya semakin mendekat Kepada Rasul SAW Namun ada sebagian orang Yang penampilannya Udah Islami Tapi akhlaknya Belum Islami Itu masalah Sehingga ada oknum Seperti kita tahu Kalau ada oknum Polisi satu Mamanya Berbuat buruk Semuanya kena Itu resiko Maka kita harus menjaga Menjaga akhlak kita Dan kebaikan kita Dan ketahui lah Interaksi umat Islam Dengan orang kafir itu Di Medina Sejak zaman Nabi AS Nabi tetangganya Ada yang Yahudi Para sahabat Nabi tetangganya Ada yang Yahudi Nggak ada masalah Mereka hidup damai Ada hal yang meresahkan saya Saya PNS Dan dalam kegiatan Wajib menyuruh Laporan kegiatan dan keuangan Di laporan inilah Kami sering menuliskan Pengeluaran yang Tak sesuai Real Karena memang Diharuskan Terserap 100% Atau tidak Sesuai komponen Realnya Secara syariat Bagaimana Ustaz Sebelum bicara Secara syariat Anda mau tanya Secara hukum negara Gimana Boleh apa nggak boleh Boleh apa nggak boleh Jangan Nggak boleh Selesai Antum ruwet Ada orang pertanyaan Macem-macem Anda tanya Antum kalau melakukan ini Kelihatan KPK Ditangkep nggak Ya ditangkep Ya sudah Jangan melakukan Subhanallah Antum berbohong Di sana Uang itu diserap Dimakan siapa Keluarnya kemana Maka kita harus tahu Ustaz Kalau nggak seperti ini Nggak jalan Antum pesimis Negara ini Akan jadi lebih baik Seharusnya Antum optimis Orang kalau mengatakan Nggak mungkin Ini pesimis Apa yang tidak mungkin Buat Allah Semuanya mungkin Tinggal Antum Mau berbuat Nggak anak Kalau tidak melakukan ini Dimarahin sama atasan Nggak apa-apa dimarahin Marahin sekali Marahin kedua Marahin ketiga Marahin keempat Lama-lama Atasan bosan Aduh anak Kalau sama Fulan Ini sudah repot Akhirnya dia yang bosan Tapi kalau Antum Takut dengan jabatan Antum Antum takut dengan Kedudukan Antum Ya sudah Negeri ini tidak akan Pernah baik dengan Orang-orang yang seperti itu Kita butuh orang-orang Yang jujur untuk negeri ini Yang baik Dan Alhamdulillah KPK kerja keras Cuma Tangkep sana Tangkep sini Tangkep sini Sampai bikin penjara lagi Bikin penjara lagi Mungkin Mana pertanyaannya Masya Allah Apa hukumnya Izin Nggak masuk kerja Pakai surat dokter Dengarkan dulu nih Demi ikut kajian Karena jika tanpa surat Dikenakan SP Antum ke dokter Bilang apa Pak dokter Ana sakit hati Ana mau berobat Datang kajian Diterima nggak Sama dokter Kalau dokternya bikin Berarti dokternya menerima Kan dokter yang bikin Artinya Antum Sampaikan ke dokter Dok Ana lagi galuh Lagi sakit hati Kan Dokter itu Ada yang mengobatin Fisik Ada yang mengobatin Psikis Seorang Antum berangkat ke psikiater Membamanya Bukan karena badannya yang sakit Tapi karena Hati yang sakit Dia tinggal ngomong sama dokter Kalau dokter memberikan izin Antum jujur sama dokternya Dok Ana nih dok Sakit hatinya dok Betul Ana kepingin Dapat siraman ilmu Supaya Ana besok Bekerja lebih Giat lagi Kalau memang dokter mengizinkan Ya mudah-mudahan Nggak masalah Waboh Wala Karena memang jama'anya Kita kadang-kadang bingung Mereka maturan Di perusahaan Di mana Orang kalau dengan adat Izin sholat Nggak boleh Kalau izin Pak Izin pak Belakang Oh fadol Tafadol Kalau ke belakang Tapi sholat Nggak tafadol Itu yang kadang-kadang kita lihat Kok kayaknya Ada sesuatu yang Pinjang Bagaimana tentang Ada seorang ustaz Berceramah Sombong Dengan orang sombong Adalah sedekah Apakah ada hadithnya Iya ini kita dengar nih Al-kibru Adil mutakabir Sodaqah Sebenarnya tidak Wallahu alam Ana nggak tahu Sama hadithnya Apakah itu hadith Hanya ucapan Ana nggak tahu Antum ketika Sombong dengan Orang sombong Apakah dia Akan Tidak sombong Atau dia malah sombong Maka seharusnya Bukan sombong Kepada orang sombong Tapi antum Mengobati orang sombong Itu untuk menunjukkan Kepada dia Bukan untuk sombong Dia umpamanya Sombong dengan mobilnya Kita parkir mobil kita Di sebelah mobil dia Dia tahu Mobil kita ini Dua kali lipat mobil dia Bukan untuk sombong Tapi untuk Ngobatin dia Bukan kita untuk Menyombongkan Kan nyombong sombong Itu kan Tadi Perasaan di diri Yang merasa lebih baik Dari orang lain Antum bukan Antum sedang mau Mengobatin dia Perasaan sombong itu Nggak ada di antum Maka nggak ada masalah Kalau seperti itu Ada orang sombong Dengan kekuatannya Umpamanya Di pelingkis Kaosnya Supaya kelihatan Antum padahal Badannya lebih besar Dari dia Cuma antum Pake baju lebar Sekali-kali Antum buka Samping dia duduk Akhirnya dia kan Malu sendiri Ternyata besar Dia tangannya Itu bukan untuk sombong Antum sedang Mengajari dia Bahwasanya Di setiap orang yang alim Ada yang lebih alim Antum kuat Ada yang lebih kuat Dari antum Tapi antum Perasaan antum sombong Nggak ada Cuma sekedar untuk Memberikan pelajaran Kemudian Bagaimana pendapat Ustadz Ketika ada seorang Menunjukkan kesombongan Tetapi orang tersebut Hanya sekedar Bercanda saja Ya berarti Nggak sombong Anak nggak tahu Contohnya bagaimana Ini mungkin Pertanyaan terakhir Jemaah Ini waktu Akhir Jumat Waktu yang Mustajab Dan kita bisa Menfaatkan sedikit Waktu untuk Berdoa Maghrib Berapa menit lagi 15 menit lagi Ustadz Ana seorang Akhwat Sering sekali Kalau lagi Urgen Ana selalu pesan Gojek Yang anda tanyakan Bagaimana ya Ustadz Kalau Gojeknya Yang ada Ikhwan Kalau cari Akhwat Itu rada Susah Karena Kalau ana cancel Nanti yang ada Kesian Gojeknya Kena sanksi Perusahaan Bisa juga Dia dikeluarin Allah berlanjir Makanya jangan pakai Gojek Berusaha untuk Menghindari Karena Untuk duduk Dengan seorang Lelaki Satu motor Kadang-kadang harus Pegangan Harus apa Mungkin Ganti Pakai mobil Kalau mobil kan Masih Ada jaraknya Artinya kan Tidak Rapat dengan dia Kemudian Usahakan Allah mengatakan Fattakullah Hamastata Bertakwalah Kepada Allah Sesuai dengan Kemampuan kalian Urgen kita Apa sampai Darurat Atau tidak Allah tahu Kita darurat Enggak Kadang-kadang Kita gak darurat Sekedar Sekedar Ingin keluar Aja Seperti itu Kalau berkaitan Nanti Gojeknya Mungkin Sekarang kalau gak salah Sudah ada yang Untuk Akhwat Iya Maka Sudah pesen Disitu Akhwat Mudah-mudahan Kedepan Aplikasi itu Aplikasi Gojek Apa Ojek online Ini bisa lebih baik Jadi yang Akhwat dengan Akhwat Yang Ikhwan dengan Ikhwan Jangan Ikhwan Pesannya Akhwat Anamu pesennya Akhwat Ustaz Itu yang mungkin Bisa kita bahas Sekarang kali ini Ingat Kita hanya Butiran debu Hilangkan segala Perasaan Surga Untuk orang-orang Yang tawadu Yang tidak ada Kesombongan Di dirinya Terus belajar ilmu Dengan ilmu itu Semoga Allah Mengangkat Derajat kita Tanpa ada Kesombongan Di diri kita Apabila yang Anda sampaikan Benar Untuk dari Allah Kalau ada kesalahan Yang kurang berkenan Itu dari diri Anda pribadi Allah dan Rasul Yang terbebaskan Dari kesalahan itu Subhanakullah Mua bihamdika Ishhadu Alla ilah Ilan Tastafiru Qatul Lai Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh